Halo selamat pagi kawan-kawan trader sekalian, selamat merayakan hari Natal bagi yang merayakan. Kiranya damai Natal ini membawa kita untuk lebih dewasa, lancar rejeki, dan selalu dilindungi. Oke, di kesempatan yang berbahagia pada tanggal 25 Desember ini, saya membuat satu video untuk saya sharekan. Dan saya berharap bahwa video ini akan memberikan satu kontribusi bagi teman-teman di dalam melihat kondisi pasar. Oke, ini adalah murni teknikal. Jadi video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali gelombang, mengenali gelombang sebagai akumulasi dari harga. Seperti kita ketahui bahwa pergerakan pasar itu adalah kolektif. Oke, jadi ini adalah mengenai sudut pandang. Jadi apabila harga cendung bergerak pada satu arah, biasanya buyer mengikuti atau harga bergerak ke bagian bawah, kebanyakan orang akan mengikuti. Jadi ini adalah persepsi kolektif ya. Oke, teman-teman sekalian, karena ini berhubungan dengan gelombang, saya tidak akan cerita tentang gelombang Elliot Webb, tentang gelombang apa. Hari ini murni melihat susunan candle, yaitu susunan candle putih sama susunan candle merah. Jadi simple-simple aja ya video pendek ini dan saya berharap ini akan memberikan satu masukan bagi kita sekalian. Oke, teman-teman sekalian, kalau diperhatikan dari chat euro, jadi saya ini mengambil dari 4 jam ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah satu kelompok dari seller. Satu kelompok dari seller ini. Kemudian harga seller ini melanjutkan kembali ke bawah. Sampai di sini. Kemudian ini melanjutkan. Nah, di dalam konteks harga pasar ini, di sini ada tiga gelombang seller yang saya kumpulkan. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini nanti adalah gelombang buyer. Jadi gelombang buyer ini akan naik apabila dia berhasil minimal melewati satu kelompok seller ini. Misalnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah kenaikan dari buyer. Nah, kenaikan buyer ini pada umumnya dia akan sampai pada gelombang kelompok kedua. Satu, dua. Karena dia sudah berhasil melewati kelompok yang pertama di sini. Nah, ini adalah engulfing. Engulfing adalah melampaui. Artinya di sini terjadi pergeseran minat. Nah, sewaktu dia melewati gelombang ini, saya membuat satu batasan di sini. Maka ini akan menjadi level keseimbangan harga. Ini akan menjadi level keseimbangan harga. Di sini dia breakout. Jadi ketika harga pulang ke area sini, ini merupakan area beli. Sehingga kita perlu memperhatikan pola-pola candle price action yang terjadi di situ. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan RSI untuk melihat kecendungan harga. Oke, misalnya kalau dia breakout, minimal ini harus di atas 50. Oke, yang kita tangkap di sini adalah sudah breakout duluan. Nah, itu dipertahankan terus. Jadi setiap sampai kepada daerah ini, diperhatikan di sini ada pola pembalikan enggak. Oke, nah dari tiga gelombang turun, ini dua gelombang sudah disamakan. Dan di sini, kalau teman-teman perhatikan, gelombang yang ini juga terjadi breakout juga di sini. Oke, di sini breakout juga. Jadi idealnya memang dia sampai kepada gelombang yang paling habis supaya bisa seimbang di sini. Idealnya ya. Seperti ini, sampai di sini selesai ya. Jadi penurunan itu sudah ditutup. Oke, jadi kalau dia break gelombang yang kedua, jadi saya ini hitung 1, 2, 3 aja ya. Ini saya hitung 1, ini 2, ini yang ketiga. Ini adalah akumulasi dari harga yang turun. Nah, ini penutupan, kenaikan ini dia tutup 2 sekaligus supaya seimbang ya. Turun kembali ke area sini, tempat dia breakout supaya seimbang. Ada pola kita buy, ada pola kita buy dengan targetnya di sini. Dihabis sellernya. Oke. Nah, di sini, ini adalah gelombang buyer. Ini adalah gelombang buyer. Jadi ada 3 gelombang buyer juga di sini. Nah, kalau sudah selesai, ibaratnya dia pasti naiknya itu jarang sekali langsung tembus ya. Jadi dia biasanya sampai di leher bawahnya dulu. Di kisaran sini dulu ya. Di kisaran sini dulu. Jadi kalau untuk sampai ke atas sini, dia biasanya tunggu gelombang lagi. Seperti yang terjadi sekarang ya. Yang contoh ini, dia cuma sampai di sini. Di lehernya, necklinenya di sini ya. Habis yang kedua naik itu dia selesaikan. Full habis. Nah, dari ketiga gelombang ini juga akan terjadi penurunan. Yaitu buyer melakukan taking profit. Seperti ini. Dia bayar ya, supaya seimbang di sini. Kemudian yang kedua, dia juga bayar supaya seimbang lagi di bawah. Oke. Nah, itu cara memandang akumulasi harga. Seperti di sini, ini sudah satu gelombang melewati gelombang turun yang ini. Berarti selanjutnya adalah untuk menutup gelombang yang ini. Oke. Menutup gelombang yang merah ini. Yang total merah ini tutup semua di sini, supaya seimbang. Dan ini dia kandaskan sampai tutup gelombang besarnya ini. Jadi perhitungannya adalah dari sini ke sini, sudah dibayar semua di sini. Oke. Nah, itu cara-cara memandang gelombang harga. Jadi, kalau dia breakout gelombang itu sebaiknya itu diikuti ya. Jangan dilawan. Nah, konteksnya di sini ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah gelombang naik. Nah, di sini ada gelombang turun untuk mengimbangi di sini. Gelombang turun untuk menyambing. Nah, di sini terjadi setway tiga kali. Kemudian di sini adalah breakout. Jadi fungsinya adalah untuk menutup, kalau kita menutup gelombang yang ini. Total semua di sini ya. Jadi kalau ada kelebihan berarti dia pada bagian bawah masih memiliki gelombang yang mulai naik ini akan diselesaikan seperti ini. Jadi, turun dibayar, yang naik ini juga dibayar. Oke ya. Nah, sampai lah dengan hari ini. Jadi, saya kasih masukan ini adalah cara memandang gelombang secara candlestick. Jadi, lebih enak sih liatnya ya. Lebih enak liatnya mempetakan gelombang itu jauh lebih sederhana. Oke. Lebih sederhana. Oke. Jadi, terlihat di sini ada tempat harga berhenti. Tempat berhenti ini adalah level keseimbangan harga. Oke. Seperti ini. Nah, ini kondisinya saatnya dia balik lagi, tutup lagi. Oke. Dia kelebihan di sini. Bentuk gelombang yang menaik lagi. Dia butuh untuk menseimbangkan ke bawah. Oke. Kemudian di sini naik lagi. Jadi, coba mulai turun lagi ini. Kita tahu. Dia seimbangkan lagi di sini. Oke. Seimbangkan lagi di sini. Nah, demikianlah harga itu saling menutup. Jadi, akumulasi dari candle seller dan buyer itu bisa dikelompokkan menjadi perkelompok. Jadi, kita lebih gampang melihat pasar. Nah, sebenarnya sama saja sih kalau mau melihat zigzag ini ya sama saja. Sama saja. Tetapi kita perlu batasan. Di mana sih kira-kira buyer melanjutkan perjalanan, start mulai jalan di mana. Misalnya ini start mulai jalan. Start mulai jalan di sini ya. Nah, ini kelihatan ini juga start mulai jalan turun di sini. Nah, di sini tempat harga berhenti. Ya kan? Candlenya jadi kecil. Nah, inilah tempat keseimbangan harga. Menjadi pantulannya di situ. Nah, itu adalah cara paling sederhana untuk melihat grafik secara visual. Jadi, sangat membantu sekali. Demikian video singkat ini. Saya berharap bahwa video ini akan membantu teman-teman di dalam melihat gelombang secara akumulasi candle. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.